Thailand sudah panggil 29 pemain untuk persiapan SEA Games 2023, ada bintang Liga Jerman dan Portugal. Timnas U22 Thailand sudah merilis daftar skuadnya jelang SEA Games 2023. Pelati Timnas U22 Thailand, Isara Sritaro sudah memanggil 29 pemain dalam daftar skuad sementara untuk SEA Games 2023. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand atau VAT pada minggu, tanggal 16 April 2023. Dalam daftar ini, tidak ada nama Wonder Kid asal Buriram United, Suvanad Muenta. Nama Suvanad Muenta sendiri diisukan bakal membela salah satu klub kasta tertinggi Liga Inggris yaitu Leicester City. Karena itu, nama dari pemain dari Buriram United tersebut tidak mendapat panggilan. Meski begitu, Timnas U22 Thailand tetap memanggil dua pemain yang berkarir di luar negeri. Kedua pemain tersebut adalah Achitpol Kererom, Augesbuk II, Chayapipad Supunpasuf, SC Pryans. Achitpol sendiri masih membela salah satu klub kasta tertinggi Liga Jerman yaitu Augesbuk. Sementara Chayapipad saat ini membela salah satu tim kasta kedua Liga Portugal yaitu SC Pryans. Meski begitu, ada dua nama yang kemungkinan sulit untuk bergabung ke Timnas U22 Thailand. Kedua nama tersebut adalah Ervan Dolo dan Jonathan Hemde. Menurut laporan dari The Tao 247, kedua pemain tersebut saat ini sedang mengalami masalahnya masing-masing. Ervan Dolo mengalami cedera parah. Cedera tersebut didapatnya saat membela Buriram United kalah menang atas lampang FC. Durasi tersebut membuatnya hampir pasti untuk absen dari kejuaraan SEA Games 2023. Nasib berbeda dialami oleh Jonathan Hemde yang pernah membela Timnas Thailand pada Ajang SEA Games 2021. Pemain belasteran Thailand dan Denmark tersebut masih membela Ratchaburi FC. Jonathan Hemde masih harus menyelesaikan agenda padat Ratchaburi di pekan penentuan musim ini. Pasalnya, Ratchaburi masih dalam persaingan sengit di Liga Thailand dan Piala Liga Thailand. Agenda terdekat tentu terjadi saat Hemde harus membantu timnya di semifinal Ajang Piala Liga Thailand. Kala itu, Hemde bakal mendapat tugas berat kala timnya ditantang oleh BG Patum United pada tanggal 26 April tahun 2023. Tanggal tersebut hanya berjarak tiga hari dari pertandingan cabang sepak bola putra di gelar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!